suplai oksigen dalam air dan juga agar penataan instalasi pipa bagus seperti kolam air beras dari ujung sana air mas Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Kolam beton dikenal memiliki kelebihan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan kolam jenis lainnya namun untuk budidaya nila merah, kalian bisa memilih jenis kolam beton karena sesuai dengan sifat dan karakteristik dari nila merah itu sendiri Langsung saja yuk, intip bagaimana langkah untuk budidayanya Ini dia, cara budidaya ikan nila merah di kolam beton bagi pemula Langkah-langkah membuat kolam beton Langkah untuk membuat kolam beton untuk budidaya nila yaitu, tentukan jumlah nila merah yang akan kalian ternak Bangun kolam beton yang sesuai dengan kebutuhan nila merah itu sendiri Kalian harus sesuaikan beberapa luas yang dibutuhkan Yani, harus sesuai dengan jumlah nila merah yang nantinya akan diternakan Jangan sampai kalian melakukan kesalahan dalam hal pengukuran Sebab, akan mempengaruhi pertumbuhan nila dan hasil panen Lakukanlah proses pengeringan kolam beton secara sempurna agar tidak bahaya bagi ikan Lapisi permukaan dengan menggunakan bahan kapur Tujuannya yaitu untuk mengatur kadar asam basah air sehingga nila merah bisa berkembang dengan baik Tidak hanya itu, bisa mencegah hama dan penyakit yang biasanya menyerang ikan itu sendiri Persiapan Pembenihan Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan benih nila yang sehat serta memiliki kualitas terbaik Cari benih nila yang bergerak lincah aktif serta tidak ada tanda-tanda menderita penyakit Anda dapat memilih ukuran benih yang panjang dan besarnya sama Ukuran benih nila yang cocok untuk budidaya berada pada kisaran 8-12 cm Sebelum mendebarkan benih nila tersebut Masukkan ke dalam ember plastik yang merisikan air yang sama pada kolam beton selama 30 menit Tujuannya agar nila tidak menjadi stres dan mudah beradaptasi Setelah benih nila beradaptasi dengan kondisi air kolam beton Anda dapat mulai mendebarkan ke kolam beton yang telah siap Tahapan pemeliharaan nila dalam kolam beton Tahapan berikutnya adalah yang paling penting karena Anda perlu mengeluarkan usaha ekstra untuk melakukan pemeliharaan terhadap nila sampai masa panen Sebab, jika salah mengkondisikan keadaan air serta pemberian pakan, maka nila akan mudah sakit dan mati Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dan terupdate dari kami Tips memelihara nila di kolam beton Menjaga agar air kolam jangan sampai keruh atau kotor Segera bersihkan ketika sudah tercium bau yang tidak sedap dan dikuras secara perlahan Berilah pakan nila sebanyak 3 kali dalam 1 hari Pilihlah pakan nila yang memiliki kandungan gizi sekitar lemak 75% kadar protein 30% serta karbohidrat sebesar 65% Hal itu untuk menjaga pertumbuhan serta kesehatan nila sampai masa panen Ikan nila sangat sensitif terhadap perubahan suhu air kolam ikan karena akan mengurangi kekebalan tubuhnya Maka Anda harus menjaga suhunya berada di antara 18 derajat celcius sampai 30 derajat celcius yang merupakan temperatur ideal Masa panen nila Pada umumnya nila sudah dipanen pada umur 4 hingga 6 bulan atau ketika bebotnya sudah mencapai 300 sampai 500 gram per ekornya Lakukanlah proses ini dengan cara menyaring dan memasukkan ikan yang tersaring dalam ember yang berisi air Dengan cara ini, maka tubuh nila akan bebas dari cacat dari gesekan alat yang digunakan untuk panen Kesuksesan Anda dalam budidaya nila memerlukan juga perhitungan modal yang tepat agar kebutuhan pakan dalam masa pertumbuhan konsisten terjaga Dan, dengan melakukan cara budidaya nila di kolam beton yang benar Anda akan memperoleh hasil panen yang maksimal Dan tentu saja, mendapat margin keuntungan yang bagus pula Pakan terbaik nila Ada beberapa jenis makanan yang bisa kalian gunakan agar nila bisa tumbuh jauh lebih besar dibandingkan dengan ternak sebelumnya Di antaranya, yaitu Tumbuhan azula Makanan ikan nila supaya cepat besar yang pertama adalah tumbuhan azula Azula merupakan salah satu tumbuhan paku air yang banyak tumbuh dan tersebar di sawah Tumbuhan ini tumbuh dari suku azula seawi Yang hidup menengampung di atas air Azula mengandung nutrisi dan protein yang cukup baik hingga 33% Sehingga sangat menjanjikan untuk membantu pertumbuhan nila Kamu bisa memberi makan nila dengan azula yang terlebih dahulu dipotong kecil-kecil atau langsung saja menempatkan azula dalam kolam Selain membuat nila cepat besar, azula juga memiliki harga yang murah Daun talas Daun talas merupakan salah satu makanan nila supaya cepat besar selanjutnya Penggunaan daun talas tidak hanya membuat ikan tumbuh lebih besar Namun juga dapat menghemat pengeluaran Bahkan makanan ikan nila satu ini juga berguna agar nila tidak ketergantungan dengan pakan buatan seperti pelet Kangkung Kangkung juga bisa dijadikan makanan ikan nila supaya cepat besar layaknya daun talas Kangkung juga tak kalah berkualitas untuk ikan nila Kamu bisa memberikan ikan nila makan kangkung dengan cara dipotong kecil terlebih dahulu Banyak juga pembudidaya yang membiarkan kangkung tumbuh sendiri di kolam agar ikan nila bisa memakannya kapan saja Cacing sutra Cacing sutra memiliki kadar protein tinggi hingga 40-57% Lemak 10-13% Dan serat 2,2.04% Sehingga menjadi salah satu makanan ikan nila supaya cepat besar Cacing sutra juga sering menjadi pakan andalan bagi para peternak ikan Entah ikan konsumsi maupun ikan hias seperti gupi dan cupang Hal ini karena cacing sutra memang diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ikan Kamu bisa mendapatkannya dengan mencarinya sendiri di parit atau membelinya pada penjual Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!